selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Rasulil Karim Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yumiddin ama ba'd Alhamdulillah Kita banyatkan Buja dan buja syukur Kehidrat Allah T.W.T Atas limahan taufik Hidayah serta inayahnya Sehingga pada kesempatan Bagi yang berbahagia ini Kita bisa melanjutkan kembali Program kita ini Yang kita berharap semoga Allah Berkenan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya Dan tentunya Kita memohon semoga Allah S.A.W.T Memberikan petunjuk dan Hidayahnya kepada kita Untuk bisa mengamalkan Ilmu yang telah kita dapatkan Bersama Pertanyaan pertama yang Di ajukan oleh Para pendengar Ya Rahmatullah S.W.T Itu berkaitan Tentang masalah Seseorang yang pernah meninggalkan Ibadah sholat Lalu dirinya bertobat Dan sekarang Sudah rajin kembali Mengerjakan ibadah sholat Apakah Dia perlu menggolok Sholat yang dahulu Pernah dia tinggalkan Maka para ulama Dalam masalah ini Menjelaskan Apabila waktunya telah Cukup lama Bahkan disebutkan Oleh Imam Abu Hanifah Apabila waktunya sudah Lebih dari 5 hari Maka tidak perlu lagi Untuk menggoloknya Akan tetapi Dirinya memiliki Kewajiban Untuk bertobat Kepada Allah S.W.T Dengan tobat nasuha Itu Berusaha Untuk Tidak mengulangi Kembali Dosa ini Dan Berusaha Sesering mungkin Untuk mengerjakan Ibadah sholat sunnah Syekhul Islam Ibn Taymi Ya Rahmat Ta'ala Pernah menjelaskan Masalah ini Dan beliau memberikan Beberapa contoh Salah satunya adalah Apabila ada Orang munafik Yang tidak Meyakini Kewajiban Ibadah sholat Atau dia Mengerjakan Akan tetapi Karena formalitas belaka Tidak Murni Datangnya Dari Hatinya Lalu dia Bertobat Dan mengerjakan Ibarat sholat Maka tidak Memperlu Mengkodoh Sholat Yang dahulu Pernah ia kerjakan Dan ini Menurut Ya pendapat Jumhur ulama Kemudian beliau Juga memberikan Contoh Semisal Orang yang Murtad Lalu Kembali lagi Membeluk Agama Islam Maka pada Kondisi Murtadnya Dia tentunya Meninggalkan Ibarat sholat Maka ketika Dia masuk kembali Ke dalam Agama Islam Maka tidak perlu Lagi mengkodoh Mengkodoh sholatnya Sebagaimana Ini pernah terjadi Pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang Sahabat Yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Yang beliau Pernah Murtad Kemudian masuk Kembali ke dalam Agama Islam Yang menjadi Catatan disini Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak memerintahkan Kepada Beliau Untuk mengkodoh Salat Dikalah Riddahnya Dikalah Saat Dia Murtad Demikian pula Pada zamannya Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Dimana kita Mengetahui Dalam sejarah Pada saat itu Ada berapa Kabila Arab Yang Murtad Kemudian Ya mereka Kembali Memeluk Agama Islam Lalu disini Abu Bakar Tidak memerintahkan Kepada mereka Untuk Mengkodohnya Berarti Secara Kesimpulan Orang yang Dahulu Meninggalkan Ibarat Salat Sudah cukup lama Lalu sekarang Allah SWT Buka hatinya Memberikan Taufik Memberikan Hidayah Lalu dia Rutin Mengerjakan Ibarat Salat Maka Tidak perlu Lagi mengkodoh Salat-salat Yang dahulu Pernah ia Tinggalkan Ini dari Segi Hukum Kemudian Dari segi Taujih Atau Nasihat Yang perlu Kita sampaikan Kepada Para pendengar Yang Rahmat Allah SWT Dan juga Para pemirsa Maka Kita sebagai Seorang Muslim Memiliki Sebuah Kewajiban Yang namanya Ibarat Salat Dan Ibarat Salat Itu Memiliki Waktu Yang telah Yang telah ditentukan Oleh Allah SWT Sendiri Secara Spesifik Secara Jelas Dan Gamblang Dimana Dalam Sebuah Hadis Hadis Jabir Yang Dirawatkan Oleh Ashab Sunan Bahwa Malaikat Jibril Turun Kepada Nabi Sallallahu Assalam Untuk Mengajari Waktu-waktu Salat Selama Dua Hari Beliau Mengajari Nabi Sallallahu Assalam Secara khusus Untuk Menjelaskan Waktu-waktu Ibarat Salat Selama Dua Hari Pada Hari Yang pertama Mengajarkan Awal Waktu Kemudian Pada Hari Yang kedua Menjelaskan Akhir Dari Waktu Ibarat Salat Kemudian Pada Hari Yang kedua Malaikat Jibril Mengatakan Bahwa Di antara Waktu Inilah Salat Itu Dikerjakan Maka Dari Sinilah Bagi Seorang Muslim Tidak Boleh Baginya Untuk Meninggalkan Ibarat Salat Secara Sengaja Bahkan Para Ulama Menyebutkan Bahwa Ibarat Salat Itu Harus Dikerjakan Oleh Setiap Muslim Selagi Hayat Masih Gandung Badan Artinya Selagi Nyawa Kita Masih Ada Maka Kewajiban Salat Itu Wajib Dikerjakan Apapun Kondisinya Walaupun Kita Tidak Mampu Bersuci Di saat Kita Ya Waktu Salat Telah Datang Maka Kita Wajib Mengerjakan Ibarat Salat Dengan Kondisi Kita Tidak Bersuci Ya Sampai Semedikian Pola Urama Menyebutkan Hal Tersebut Ya Oleh Karena Itu Tadkalah Kita Sampai Melalaikan Dan Sampai Meninggalkan Apalagi Kita Seringkali Menunda Maka Kita Masuk Dalam Firman Allah S.W.T Dalam Suratan Ma'un Yang Barangkali Sering Kita Baca Bersama Yaitu Allah S.W.T Mencelah Celaka Bagi Orang-orang Yang Salat Siapa Mereka Yaitu Orang-orang Yang Di Dalam Salatnya Seringkali Lalai Salah Satu Lalainya Disini Adalah Dia Mengabaikan Waktunya Atau Seringkali Menunda Untuk Mengerjakan Ibarat Salat Dan Seterusnya Bahkan Dalam Ayat Yang Lain Ya Allah S.W.T juga Menjelaskan Dalam Surat Maryam Ayat 59 Maka Maka Datang Generasi Yang Mereka Menyenyakkan Ibarat Salat Dan Mengikuti Hawan Nafsu Baru Ulama Misal Syekhul Islam Ketika Menafsirkan Atau Menjelaskan Ayat Ini Beliau Menjelaskan Salah Satu Bentuk Menyenyakkan Ibarat Salat Adalah Mengerjakan Ibarat Salat Di Luar Waktunya Atau Seseorang Yang Mengerjakan Ibarat Salat Tanpa Memperhatikan Rukun Kewajiban Dan Seterusnya Oleh Sebab Itu Mari Ketika Kita Mengerjakan Ibarat Salat Di Awal Waktu Atau Tepat Pada Waktunya Karena Kalau Kita Sering Kali Menunda Bisa Jadi Kita Memiliki Salah Satu Karakter Orang Orang Munafik Yang Mereka Ketika Mengerjakan Ibarat Salat Itu Sering Menunda Menunda Oleh Karena Itu Semoga Allah S.W.T Memberikan Taufiknya Kepada Kita Semuanya Memperbaiki Kita Semuanya Untuk Bisa Menjalankan Agama Islam Ini Dengan Hati Yang Lapang Hati Yang Senang Dengan Penuh Keriduan Dari Apa Yang Allah S.W.T Bebankan Kepada Kita Semuanya Sehingga Kita Beribadah Dengan Hati Yang Penuh Dengan Kesabaran Dan Keikhlasan Allah Alam S.W.T Taufik S.W.T BANG Taufik BANG Hati S.W.T Terima kasih.